Tiko ternyata bukan anak kandung Annie dan Herman Mujisusanto. Kisah Tiko yang hidup di rumah mewah terbengkalai tanpa listrik dan bersama ibunya, Annie yang merupakan orang dengan gangguan jiwa menjadi sorotan publik. Akhirnya, pihak keluarga dari ayah Tiko, Herman Mujisusanto, muncul dengan membawa fakta yang berlawanan dengan pernyataan Tiko selama ini. Keluarga besar Herman mengklaim bahwa tidak ditinggalkan oleh ayahnya. Melainkan Annie yang telah mengusir suaminya keluar dari rumah mewah tersebut. Uri Mujisusanto, anak pertama dari Herman Mujisusanto, dari istri pertamanya, membeberkan hal ini melalui sambung telpon dalam kanal Youtube Pratiwi Novianti pada Sabtu 7 Januari 2023. Ibu juga kaget terlihat pemberitaan di Youtube, di TV. Selama ini, ayah saya kan, Bapak Herman Mujisusanto, seakan-akan kesannya seorang suami yang sangat dolin ya kepada istri dan anaknya yang meninggalkan berpuluh-puluh, sampai berapa tahun. Sampai, apa namanya, sampai ibu yang di depresi, si anak Tiko juga tidak terurus, gitu kan. Ternyata sebenarnya bukan seperti itu. Bapak itu bukan meninggalkan, malah disuruh keluar dari rumah yang besar itu. Saya kaget melihat pemberitaan di Youtube, di TV. Selama ini, ayah saya seakan-akan kesannya seorang suami yang sangat dolin terhadap istri dan anaknya, yang meninggalkan bertahun-tahun sampai ibu yang ini depresi dan Tiko tidak terurus. Ungkapnya, dilansir dari fajar.co.id pada Senin 9 Januari 2023. Kenyataannya bukan seperti itu. Bapak itu bukan meninggalkan, malah bapak disuruh keluar dari rumah yang besar itu sambungnya. Fakta lain juga dibiberkan oleh keluarga Uri. Uri menyebut, jika Tiko bukanlah anak kandung dari Herman dan Annie, melainkan anak dari sahabat Herman yang dititipkan sejak kecil. Intinya, si Tiko itu bukan anak kandung dari pihak Herman dan ibu Annie. Dia ini hanya anak yang diasuh dari kecil akibat kecelakaan dari keluarga temannya Eang, karena dari bayi sudah dirawat, jadi seperti anak sendiri tambah anak Uri. Uri mengungkap terakhir kali dia bertemu dengan Tiko pada tahun 2006 silam. Uri menyebut bahwa Annie sangat marah saat ditanya tentang kondisi Herman yang sakit waktu itu. Lebih lanjut, Uri mengungkapkan bahwa Annie memang memiliki sifat keras. Kisah Tiko dan Annie yang hidup 12 tahun tanpa pasokan listrik mengundang sifati netizen. Beberapa pihak kemudian membantu membersihkan rumah megah yang tersembunyi itu. Annie juga kini telah dibawa ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan perawatan, sedangkan Herman Muji Susanto telah meninggal sejak 2015 lalu. Terima kasih telah menonton!